Uthman berijtihad untuk membuat adhan pertama, adhan kedua. Adhan pertama di zolat di hari Jumat dikumandangkan sebelum masuk waktu sholat. Yang masuk waktu sholatnya pas adhan keberapa? Kedua. Sehingga dikumandangkan di pasar-pasar, dikumandangkan di pasar-pasar. Agar orang-orang yang bekerja di pasar bersiap-siap. Karena kalau mereka tidak seperti kita dahulu, mereka tidak punya jam, mereka saking sibuknya mungkin tidak perhatikan pergerakan matahari, kapan masuk waktu Jumat mereka tidak perhatikan. Sehingga kalau tiba-tiba dikumandangkan adhan, mereka terburu-buru. Sehingga khawatirnya tatkala menuju Masjid terlambat, belum sempat mandi. Dan ini pernah dialami oleh Uthman. Uthman dia sendiri pernah terlambat datang ke masjid, ditegur oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab waktu itu yang berkhutbah. Uthman terlambat. Bisa jadi, Uthman membuat adhan pertama dan adhan kedua ini, agar orang-orang tidak terlambat sebagaimana dia pernah terlambat. Dan ini isyihat Uthman. Isyihat Uthman ini disepakati oleh seluruh para sahabat. Maka menjadi sunnah. Menjadi sunnah. Adhan pertama, adhan kedua, tatkala hari Jumat. Dan Nabi SAW telah bersabda, Alaykum bisunnati wa sunnati al khulafa'irrashidin al mahdina min ba'di. Wajib baikalan mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafa'irrashidin. Terutama sunnah yang diijihatkan oleh Umar. Ya Nabi mengatakan dua, sunnahku dan sunnah khulafa'irrashidin. Berarti berbeda dengan sunnah Nabi, faham? Saya ulangi, Nabi mengatakan, Alaykum bisunnati wa sunnati al khulafa'irrashidin. Handakannya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya siapa? Khulafa'irrashidin, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Berarti mereka punya sunnah-sunnah yang Nabi tidak kerjakan. Sunnah yang baru, isyihat mereka melihat situasi dan kondisi. Tatkala Uthman berisyihat membuat adhan pertama, adhan kedua yang Nabi belum pernah melakukannya, disepakati oleh para sahabat, tidak seorang sahabat pun yang protes. Maka ini merupakan ijma. Kenapa Nabi tidak mengumandakan adhan pertama dan kedua? Karena zaman Nabi, sahabat masih sedikit. Orang-orang tidak begitu banyak. Kesibukan masih sedikit. Setelah itu Abu Bakar, kemudian Umar, sepuluhan tahun berikutnya. Kemudian Uthman, di zaman Uthman, baru kemudian diadakan adhan pertama dan kedua. Karena masyarakat sudah banyak dan pasar mulai besar ke sana. Kalau sini orang mulai sibuk dengan dunia dan macam-macam, maka perlu diingatkan. Dan oleh karenanya di Al-Haramain, di Mekah dan Madinah, masih tetap menjalankan sunnah-sunnah ini. Mereka mengumandangkan adhan pertama, adhan kedua. Termasuk Masjid Nabawi dan Masjid Al-Haram. Adhan pertama, adhan kedua bedanya setengah jam. Bedanya setengah jam. Karena fungsi adhan pertama adalah untuk mengingatkan para pedagang bahwanya sebentar lagi akan masuk waktu sholat. Makanya kalau adhan terlalu dekat, 5 menit kurang manfaat waktunya. Kurang manfaat fungsi adhan pertama. Adhan pertama itu berfungsi kalau jaraknya berapa? Kira-kira setengah jam. Okelah 15 menit, tidak ada masalah. Yang penting, begitu mereka mengingatkan adhan pertama, mereka siap-siap. Waktunya tutup toko, waktunya pulang, waktunya mandi, waktunya beres-beres, waktunya pergi ke masjid. Dan tidak boleh dikatakan bahwa adhan pertama adalah bid'ah, tidak boleh. Tidak boleh, ini pendapat yang keliru. Siapapun yang mengucapkannya pendapat yang keliru. Meskipun diucapkan oleh sebagian ulama, ini keliru. Kenapa? Karena ini ijtihatnya Uthman dan ijma' para sahabat. Dan Nabi nyuruh kita ikuti apa? Uthman radiyallahu anhu. Maka ini adalah sunnah. Yang barang siapa yang ingin mengerjakannya, silakan. Yang tidak juga tidak apa-apa. Yang tidak juga tidak apa-apa. Tapi kalau dikerjakan, oke. Setengah jam sebelum adhan Jumat, diukumanakan adhan. Agar orang siap-siap. Dan inilah yang dilakukan di Al-Haramain, di Masjid Haram, dan Masjid Nabawi. Dan juga dikumanangkan di Masjid-Masjid Kampung. Karena saya tinggal di Madinah lama. Di Masjid-Masjid Kampung dikumanangkan adhan pertama. Adhan pertama, baru adhan kedua. Dan bisa jadi Uthman mengambil hal ini dari kias kepada adhan subuh. Karena adhan subuh di zaman Nabi SAW juga, ada adhan pertama, adhan kedua. Adhan pertama dikumanangkan oleh Bilal. Adhan kedua dikumanangkan oleh Abdullah Ibn Umi Maktum. Radiyallahu ta'ala'an huma. Ya makanya Nabi SAW bersabda tentang waktu sahur. Jadi adhan pertama dikumanangkan oleh Bilal. Ingat, adhan pertama dikumanangkan oleh Bilal. Itu bukan untuk sholat malam, tetapi untuk mengingatkan sudah tiba waktu sahur. Agar orang yang sedang sholat malam, siap-siap sahur. Orang yang masih tidur, segera bangun untuk apa? Sahur. Jadi adhan pertama itu bukan untuk sholat malam. Adhan pertama adalah untuk persiapan. Sama seperti hari Jumat. Ada adhan pertama, adhan kedua. Adhan pertama untuk agar orang bersiap-siap pergi sholat Jumat. Sehingga mereka tidak terlambat.